Megawati Hangestri Pertiwi Haswi Jomber, Jomber mana? Meski sudah melalang buana, Megawati pun tetap kembali ke Jomber. Sebab, keluarga besarnya pernah ada di Jomber. Kediaman Megawati di Jomber di wilayah desa Sembusari, di Kamatan Kaliwatas, Kabupaten Jomber, Jawa Timur. But, Bupati Jomber tanya tinggi badan Megawati Hangestri Pertiwi, ternyata bukan 185 cm, lalu berapa yang benar? Di sela-sela bincang santai antara Bupati Jomber Hendi Siswanto dengan Pevoli Nasional asal Jomber, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Bupati cukup kaget dengan tinggi badan Megatron, julukan Megawati Hangestri. Bahkan, Bupati sempat bercanda akan tinggi badan Megawati itu. Saya seperti merasa pendek ya, kata Hendi Siswanto, dengan tertawa kecil. Lantas, Bupati pun bertanya akan berapa tinggi Megawati. Tinggi saya 183 cm bapak, jawab perempuan asli kejamatan Kaliwatas, Jomber, Jawa Timur itu. Tinggi badan Megawati 183 cm. Hal itu pun berbeda dengan beberapa data yang beredar di sejumlah berita media daring. Yang menyebutkan, bahwa tinggi Megawati di angka 185 cm. Hendi pun penasaran dengan cerita Megawati selama di Korea Selatan. Seperti apakah ada perbedaan metode latihan di Korea Selatan dan Indonesia? Tentunya ada perbedaan di Korea dan Indonesia. Di Korea latihannya lebih disiplin, kata Megawati. Atlet voli internasional Megawati Hangestri Pertiwi mengaku senang bisa kembali mudik ke kekampung halaman di Kabupaten Jember setelah merantau ke Korea Selatan. Selain bisa merayakan lebaran bersama keluarga, pevoli yang dijuluki Megatron itu juga kangen dengan kuliner Jember, khususnya masakan ibunya. Jujur, kangen banget sama Jember, terutama kulinernya. Apalagi sama masakan mama, kata Megawati saat menghadiri jamuan Bupati Jember Hendi Siswanto di Pendopo, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Pantauan Ainyus, Megatron datang bersama keluarganya langsung menemui Bupati Jember guna memenuhi undangannya. Di ruangan Pendopo, Megawati menceritakan tentang pengalaman saat bertanding di luar negeri membelak klub Red Sparks, Korea Selatan. Megawati juga memaparkan meski berjirbab teman-temannya sangat menghargai, bahkan mendapat dukungan penuh saat sholat, berpuasa, dan tidak memakan makanan haram. Megawati menguturkan, ada perbedaan menyolok saat berlatih di dalam negeri dengan luar negeri, yakni masalah latihan yang sangat padat untuk berprestasi. Jika ingin sebuah klub menjadi besar memang perlu adanya perlombakan secara perlahan-lahan. Begitupun dituntut sadar diri dari pemain untuk menunjukkan prestasi dan semangat bermain, katanya. Megawati beberapa pekan ini berlibur di jembat dan memilih bercengkrama dengan keluarganya menikmati suasana lebaran. Dia akan kembali berlatih ke klubnya pada tanggal 11 April tahun 2024. Kakak Megawati, Bagus Kurniawan menuturkan, sejak kecil sejatinya Megawati senang olahraga sepak bola. Namun sang ayah memintanya untuk menekuni olahraga voli, sehingga Megawati tak bisa menolak permintaan ayahnya. Justru dari bola voli inilah Megawati kemudian berprestasi dan membuat bangga keluarga, katanya. Bupati Jember, Hendi Siswanto mengapresiasi kiprah Megawati yang tidak hanya mengharumkan nama kota Jember, tapi juga bangsa Indonesia di kancah dunia melalui olahraga voli. Saya berharap banyak Megawati lain yang berkiprah di berbagai cabang olahraga, untuk kembali mengharumkan nama Jember maupun Indonesia. Sudah di Indonesia, manajer terkesan Megawati Hangestri tembus playoff meski tanpa ekspektasi tinggi. Mega berhasil menjadi bagian dari sejarah Daejon Jungkwanjang Red Sparks, dengan mengantar tim ke babak playoff setelah penantian tim tersebut selama 7 tahun dengan mencapai semifinal. Pebola voli putri berusia 24 tahun itu juga menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim yang diarsiteki kohijin itu. Wibi Anhari selaku manajer Mega mengaku terkesan dengan pemain asal Jember, Jawa Timur itu. Menurut Wibi, penampilan Megawati di negeri Ginseng bersama Red Sparks adalah hal yang diluar ekspektasinya.